Red Cousin Sweaty Bodies Everywhere Hands in the air like we don't care Cause we came to have so much fun now That somebody here might get some now If you're not ready to go home Can I get a hell no? Masa itu sih ada ya gitu, cuman Sayangnya gak lama gitu, karena pada dasarnya aku tuh orangnya cuek sebenernya gitu Yang maksudnya yaudah Karena mungkin keluarga juga sebenernya Beberapa anggota keluarga aku tuh dokter gitu Jadi ketika misalnya ada satu anggota keluarga yang kena Mereka tuh mikirnya udah langsung teknikal gitu Oke, berarti habis ini kita harus ngapain, harus ngapain, harus ngapain gitu Jadi apa ya Akhirnya Kasarnya Gak ada waktu yang banyak untuk meratapi atau gimana gitu Enggak yaudah, ayo kita lanjutin aja Oke berarti lo kena ini Berarti Habis ini langkah yang harus diambil apa Kayak gitu-gitu Dan mungkin itu juga cukup mempengaruhi aku sih Yang akhirnya aku juga berpikir yaudah teknis aja Berarti sekarang gue harus ngapain Cara menyelesaikannya gimana gitu Dan apa ya Aku tadinya berpikir Kayaknya setelah kejadian itu gak ada yang berubah deh dari gue gitu Tapi beberapa anggota keluarga ada yang bilang Pasti ada yang berubahlah gitu Secara sadar gak sadar Mungkin kamu lebih tough sekarang gitu Yang kamu pikir kamu gak biasa aja Tapi mungkin ya next time kalo kamu pernah apa-apa lagi Ya udah gak se-lemah atau seringkih dulu gitu Karena lo udah pernah Paling gitu sih Untuk temen-temen semuanya yang bermasalah kesehatan apapun sih sebenernya gitu Tapi mungkin disini karena aku tiroid Dan aku tau di luar sana sebenernya banyak sekali yang bermasalah dengan tiroid Tapi masih bingung banget Karena ini bisa dibilang invisible illness Yang tidak dirasain gitu Gejalanya Karena tiba-tiba kejangkit aja gitu Jadi cepet periksain ke dokter Jangan takut kalo ada masalah ada keluhan apapun Segera dibawa ke rumah sakit Atau bawa ke ahli medis Apalagi ya Oh iya Percaya sama kemampuan medis Kemampuan dokter Kalo bisa Jangan herbal-herbalan Karena banyak kasusnya yang aku tau gitu Dan itu bukan yang gak menjanjikan ya gitu Tapi kebanyakan hasilnya kurang sesuai dengan harapan kita gitu Jadi Harus aware banget sama kesehatan Karena kesehatan tuh mahal Banyak ya gitu Banyak banget gitu Kayak misalnya keluarga teman Pacar Terus Banyak sih sebenernya gitu yang Sebenernya orang untungnya aku dikelilingi sama orang-orang yang Apa ya mereka positif banget sih gitu Dan mereka juga tidak melihat aku sebagai Ampun nih anak ini sakit apa gimana Enggak biasa aja gitu Dan bagi aku justru itu yang dibutuhkan sama semua survivor sebenernya Aku gak tau ya apakah ini bener atau engga Tapi Menurutku Kami survivor itu sebenernya tidak butuh dikasih Hani gitu Yaudah support aja Biasa aja Karena pada dasarnya Kami tau apa yang harus kami lakukan Yaudah Kasih ambience yang menyenangkan aja Kepada Yeah 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 Ooh 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 Terima kasih telah menonton!